Halo Pak Yori, nama saya Kirsten Dalin Sugiyarto dari kelas 10.6.8. Hari ini saya akan menceritakan sebuah storytelling yang berkaitan dengan elastisitas. Pernahkah kita berpikir bagaimana orang-orang menciptakan barang-barang di sekitar kita? Bagaimana awal mula terciptanya ide pada barang tersebut? Dan untuk apa mereka membuat barang tersebut? Salah satu barang yang paling sering kita temukan di sekitar kita adalah karet gelang yang memiliki banyak sekali musuh. Pernahkah kita berpikir awal mula adanya karet gelang? Pada suatu hari ada seorang pria bernama Stephen Perry. Beliau adalah seorang pengusaha dan orang yang berhasil mendapatkan hak patent karena telah menciptakan karet gelang. Sepatnya pada tanggal 17 Maret 1845 di London, Inggris. Awal mula dia menciptakan karet gelang adalah untuk mengikat sebuah kertas menjadi sabun. Hanya karena tujuan yang simpel tersebut, saat ini kita memiliki karet gelang yang dimana sering kita butuhkan saat ini. Dan begitulah awal mula terciptanya sebuah karet gelang. Suatu ketika ada seorang anak yang bernama Andrew. Dia adalah anak yang cukup malas di kelasnya padahal dia adalah seorang yang jenius. Suatu hari Andrew sedang di kelas dan ingin menjahili tamat sebangkunya dengan karet gelang. Dengan menarik karet gelang dan kemudian melepaskan karet gelangnya dan mengenai temannya. Temannya yang terkena pun berteriak dan marah terhadap Andrew. Saat itu, guru cukup terganggu dan mengusir Andrew dari kelas. Andrew yang merasa posan memutuskan untuk berjalan-jalan di lorong kelas. Saat ia berjalan, ia melihat seorang guru fisika yang sedang menjelaskan tentang elastisitas. Di layar LCD, diunjukkan oleh guru tersebut adalah sebuah karet gelang yang sedang ditarik. Andrew yang melihat hal tersebut langsung tertarik untuk mendengarkan penjelasan tersebut karena ia berusaha menggunakan karet gelang. Karena kelas cukup pedang, Andrew hanya mendengar sedikit penjelasan sang guru. Yaitu, di dalam ilmu fisika, elastisitas adalah kecerungan, kecerungan, suatu bahan padat untuk kembali ke bentuk semula setelah terdeformasi. Benda padat akan mengalami deformasi saat gaya diaplikasikan padanya. Jika bahan tersebut elastis, benda itu akan kembali ke bentuk dan ukuran awalnya ketika gaya dilangkan. Saat Andrew sedang mendengar hal tersebut, wali kelas Andrew memanggil Andrew dan memarainya karena jalan-jalan di koridor dan mengganggu kelas lain. Sesamanya di rumah, Andrew masih memikirkan penjelasan yang dibicarakan oleh guru fisika tadi. Ia langsung mencari tahu kelanjutan dari penjelasan tersebut dan tertarik akan materi tersebut. Akhirnya, ia pun menemukan lanjutan materi dari materi yang dijelaskan guru tadi. Penjelasan lanjutan yang ditemukan adalah, alasan fisika untuk perilaku elastis bisa berbeda untuk bahan yang berbeda. Pada logam, kisi atom berubah ukuran dan bentuknya saat kerja diaplikasikan. Ketika gaya dilangkan, kisi-kisi kembali ke keadaan energi AC yang lebih rendah. Untuk karet dan polimer lain, elastisitas disebabkan dengan peregangan lantai polimer ketika kerja diterapkan. Dan ternyata, tidak hanya itu saja. Banyak hal yang berkaitan dengan elastisitas, yaitu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Regangan sendiri memiliki rumus sigma sama dengan F per A, dan regangan memiliki rumus regangan sama dengan delta L per L. Sedangkan untuk modulus elastisitas memiliki rumus E besar sama dengan sigma dibagi E kecil atau rumus lain, yaitu F dikali L per A kali delta L. Setelah hari itu, Andrew sering membeli karet gilang untuk dijadikan sebuah eksperimen, dan setiap hari ia pasti menyepatkan waktunya untuk mempelajari materi fisika. Andrew yang baru kelas 6 ini akan naik ke kelas 7 dan mulai mendapatkan pelajaran fisika. Mata pelajaran favorit Andrew pun menjadi fisika, dan setiap saat itu cita-cita Andrew adalah menjadi fisikawan. Demikianlah akhir dari storytelling saya. Terima kasih sudah mendengarkan.